Kita harus memiliki mata yang dilatih untuk terbiasa untuk melihat Sisi baik dari seseorang Sisi baik dari kehidupan orang lain Mata kita harus pakai kacamata Tuhan Mata Tuhan itu ngelihatnya sisi yang baik Coba bayangin kalau matanya Tuhan pakai sisi yang jelek Kita sudah dibinasakan Bener enggak? Kita harus pakai kacamata Tuhan untuk melihat segala sesuatu Itu yang menjadikan kita bijaksana Tapi kebanyakan orang rata-rata pakai kacamata sisi yang jahat Melihatnya yang jelek, yang jelek, yang jelek Maka jadi batu sandungan itu mudah, lebih mudah Karena orang lain melihat selekan kita Tapi kita harus coba lihat dari sisi baik Ketika orang itu melakukan hal kejahatan atau jatuh dalam dosa apapun Saya tetap pakai kacamata yang berbeda untuk melihatnya Dari sisi yang baik Masih bisa dipulihkan, masih bisa diubahkan Kalau tidak Ketika kita mulai pakai kacamata yang jelek Kita akan mulai, ah Capek Percuma melihat kayak begitu Ngakunya orang Kristen Kelakuan enggak iblis Pendeta kok kayak gitu Nggak perhatian coek Ngaku orang Kristen Kok kayak gitu Yang dilihat dari sisi yang jelek saja Kita meski belajar memakai kacamata yang baik Kacamatanya Tuhan Sehingga kita menjadikan kita orang jadi bijaksana Melihat sisi yang baik dari seseorang Itu jauh lebih mulia Jauh lebih indah daripada melihat sisi yang jelek Emang tidak menutup kemungkinan Bahwa kita ini enggak ada yang sempurna Kita bisa bikin kesalahan Tahu enggak Bapak Ibu Saya mau mengaku dosa di hadapan Bapak Ibu bahwa saya melakukan dosa Tahu enggak dosa saya Apa yang saya lakukan dengan istri saya Saya lewat jalur busway Ketika saya lewat jalur busway Saya merasa nyaman-nyaman saja Ini Bapak Ibu ketahuan muacatnya luar biasa Benar-benar Hampir separuh hidup saya itu tua di jalan Mau aja lihat jalur busway Saya nikmatin Lihat jalur busway Beberapa yang Udah seminggu yang lalu Kurang lebih Tuhan datang lihat mimpi Datangin saya Dan ketika saya Posisinya di jalur busway Di dalam mimpi itu Dan saya enggak bisa berkutik Saya hampir mati Saya langsung sadaran bertobat Sampai hari ini Saya enggak mau lewat sama sekali Karena ternyata itu melanggar Hukum Pemerintahan di Indonesia Barang saya melanggar hukum Hukum tidak berbiak kepada kita Dan itu adalah dosa Dan itu jahat di mata Tuhan Diperingatin sekali Dalam hati nurani Tuhan datang Lihat mimpikan Lebih mengerikan Akhirnya saya bertobat Dalam hal itu Macam Bodo amat Saya lewat jalur biasa Saya nikmatin dengan Tuhan Daripada saya melanggar Dia ngapain Oh itu pendeta ya Eh ternyata pendeta Lewat jalur busway Melanggar Ih jadi batu sandungan Ih saya enggak mau Ada jemaat melihat saya Emang Segala sesuatu yang melanggar Itu enak Kata kitab amsal Air curian manis rasanya Roti yang dimakan Diam-diam sedap Tahu di belakangnya Ada arwah-arwah bergentayangan Ada neraka yang mengintai Ngapain Mau kita main main sama Tuhan Ngapain Kita tukar sesuatu yang Hal yang Ya gak ada nilainya Buat apa Jauh lebih baik kita Meski hidup takut dan Hormat terhadap Tuhan Itu menghindarkan kita Untuk Jatuh Di dalam Dosa Dan menjadi batu sandungan Untuk orang lain Emang kita Banyak Emang Tidak semua orang itu suka Sama kita Kita itu dipanggil Bukan untuk menjadi Menyenangkan semua orang Tinggalkan baik-baik Panggilan kita bukan Menyenang Membuat senang semua orang Terhadap diri kita Kalau ada orang gak suka Ya bodo amat Ngomongin kita di belakang Gak apa-apa Selama kita itu hidupnya Benar Susah firman Tuhan Orang ngomongin Nampak kita gak usah Pusing Jalan terus Tapi kalau kita salah Orang lain ngomongin Kita perlu bertobat Tapi kita dipanggil Bukan membuat Senang semua orang Panggilan kita menjadi Serupa Segambar dengan Yesus Christ Melakukan gendaknya Amin Jadi gak perlu pusing Jati diri kita itu Bukan Karena orang lain Tapi karena firman Tuhan Hidupku ditentukan oleh Perkataan firman Tuhan Bukan dari perkataan orang lain Tapi kalau orang lain Ngomongin kita Dan kita melakukan Salahan Bertobat Dan berubah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton